Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah kita langsung lanjut di halaman 40 pada matan dari syarah atau catakan syarahnya InsyaAllah Kepada syubhad atau jawaban-jawaban yang bisa diberikan dari syubhad-syubhad yang diberikan oleh Musyrikin fi zamanina Sebagaimana penulis rahimahullah ta'ala Jadi disini penulis bilang rahimahullah ta'ala Dan saya akan menyebutkan beberapa hal Atau beberapa hal Dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Artinya dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Jawaban sebagai jawaban Sebagai bantahan Dimana di ini merupakan jawaban atas dalil-dalil Atau atas hujjah-hujjah yang dipakai oleh musyrikun fi zamanina adayina Yang dipakai oleh mereka dalam memberikan syubhad kepada kita Maka kami berkata Jawabu ahlil baktiri min tariqai Jadi kalau misalnya Disini kata penulis rahimahullah Bagaimana kita nanti akan menjawab Atau bagaimana nanti ini Kasuh syubhad itu disusun dalam Menjawab syubhad-syubhadnya musyrikun Itu ada yang pertama jawabannya Mujmal Ada yang jawabannya Mujmal Mujmal itu berarti global Global Tak rinci Rinci Dan ada juga jawaban yang sifatnya itu mufassal Dia rinci Dan insyaallah kita akan bahas satu per satu Amal mujmal Ada pun jawaban global Fahuwa al-amru al-azim Maka fahuwa al-amru al-azim Dia merupakan perkara yang agung Perkara yang agung Wal-fa'idatu al-kabirah Di sisi diantem kayaknya Amr al-azim Kayaknya salah catak mungkin Fahuwa al-amru al-azim Wal-fa'idatu al-kabirah Liman aqadaha Jadi kita kembali lagi kepada konsep Dimana sebelumnya Asyikhan juga sudah Meninggung bahwa Orang awam Minal muwahidin Dari muwahid Orang yang bertauhid Itu Yaglibu al-fan Minha'ulai ulama al-musyrikin Jadi bisa mengalahkan seribu Ulama yang musyrikin Dan sudah dijelaskan bahwa Kenapa bisa terjadi demikian Karena pegangannya itu Yang pertama itu adalah fitrah Yang kedua itu adalah Ayat-ayat yang muhakam Jadi Pegangannya orang awam Yang pertama itu adalah fitrah Dan juga Yang kedua itu adalah Ayat-ayat yang muhakam Nah ayat-ayat yang muhakam Ini merupakan betul-betul pegangan Sehingga ketika dipegang Orang awam sekalipun Bisa Mengalahkan hujahnya Ulama al-musyrikin Sehingga kita harus penting Pegang ini yang muhakam Nah Jawaban global Jawaban global itu terkait Tentang ayat-ayat yang muhakam Di dalam Di dalam Al-Quran Jawaban global Itu terkait tentang Ayat-ayat yang muhakam Di dalam Di dalam Al-Quran Makanya disini Kata penulis Rahimahullah Bagaimana Riwayat Aisha Dalam Riwayat Al-Bukhari Bahwa Rasul S.A.W. Bila Kalau nanti Ada orang Yang Apa namanya Justru berdalilkan Ayat-ayat yang Mutashabihat Mutashabihat Nah itulah Yang disebutkan oleh Allah S.W.T Dalam Ayat sebagai Ahlus Zair Ahlus Zair berarti Orang Sesat Orang-Orang Sesat Nah orang-orang Sesat Ini Fahdharhum Tinggalin Tinggalin Jadi kalau kita nih Orang Awam nih Ketika Misalnya apa Misalnya apa ya Misalnya Kayak ada Rebatan Atau Ternyata Sedang Ada Diskusi Dengan ulama Ilmu Syrikin Sedangkan kita Nggak tahu Jawabannya apa Kemudian Gimana cara Membantahnya Maka kita tinggal Lihat Kita tinggal Lihat bagaimana Mereka Memperlakukan Ayat-ayat Yang muhkam Apakah Ditinggalkan Apa justru Mereka Misalnya Apa Justru ke Sesuatu Atau Hujah-hujah Yang Mutashabihat Contoh misalnya Karena kita Membahas tentang Tawhid Mana syirik Mana Nah Tawhid dan syirik Sebagaimana Sudah disebutkan Pada pertemuan yang lalu Bahwa Al-Quran itu adalah Tibianan Likulisya'i Bahwa Al-Quran itu adalah Sebagai penjelas Bagi Segala sesuatu Kalau segala sesuatu Aja dijelaskan Di dalam Al-Quran Maka tentunya Tawhid syirik Ini merupakan Prioritas nomor satu Yang dijelaskan oleh Allah SWT Di dalam Al-Quran Nah ketiga Dalam Tawhid syirik Itu yang dibawa Itu adalah Ayat-ayat Yang muhkam Mulai dari Yang seperti ini Yang seperti ini Merupakan Ayat-ayat yang muhkam Yang orang awam pun Rata-rata tahu Ini ayat-ayat yang muhkam Nanti kalau misalnya Ketahuan Atau misalnya Kita melihat Ada orang yang Berhujjah Tawhid Maupun syirik Tapi pakai Ayat-ayat yang Sebenarnya Kok Nyambungnya Dimana Jadi mikirnya itu Pakai dua kali Contoh misalnya Untuk Tawhid dan syirik Dia bilang Bahwa Wali-wali Allah Mereka tidak bersedih Tidak takut Tidak ada ketakutan Atas mereka Dan juga Tidak ada Kesedihan Ya ini kan Ini kan secara Artinya saja Hubungannya Apa Nama Tawhid Ama syirik Apa Hubungannya Ada ketahui Bahwa Wali-wali Allah Itu tidak ada Ketakutan Atas mereka Dan tidak ada Kesedihan Apa hubungannya Ama Tawhid Ama syirik Beda sama Misalnya Iyaka na'buduwa Iyaka nesain Kepadamu lah Kan kalau misalnya Terjemahnya Hanya kepada Mu lah Kami beribadah Beribadah Hanya kepadamu lah Kami beriktianah Ya kan kalau Hanya kepadamu lah Kami beribadah Ini jelas Ini hubungannya Tawhid Hanya kepadamu lah Kami beristianah Itu kan istianah Ini ibadah Masuknya Ini jelas Tawhid Jelas Hanya kepadamu lah Wa'budullaha Wala tushriku Bihi syai'ah Ya kan Beribadah lah Kepada Allah Semata Allah Semata Wala tushriku Bihi syai'ah Dan jangan Berbuat Syirik Dengan sesuatu Apapun Jelas ini Tawhid Dan Dan syirik Sehingga kalau misalnya Ada yang Mendalilkan Berdalil Tentang masalah Tawhid Syirik Itu pakai Ayat-ayat Yang mutashabihat Kita orang awam Kita tinggal bilang Bahwa Inilah dia Sebagai orang Yang disebutkan oleh Rasulullah Rasulullah Tinggalin Tinggalin Gitu aja Jadi walaupun kita Nggak tahu Jawabannya Gimana Ini udah pegangan Kok dia Masalah Tawhid Kenapa pakai Ayat-ayat Yang kagak Nyambung Kenapa Nggak Nyambung Sudah Nggak mau Dengerin Ini udah Bentuk Dari Pemeliharaan Tawhid Artinya gini Dalam Beragama itu Terkadang Memang Ada sesuatu Yang Kita itu Harus lowong Kadang Ada juga Yang harus Kaku Kayak Misalnya Dalam Permasalahan Fiki Kalau misalnya Dalam Permasalahan Fiki Dan memang Ini adalah Khilaf Ijtihadiah Silahkan Tafabdol Anda pengen denger deh Hujahnya Pengen denger deh Ini memang Disarankan itu Semakin orang itu Makin kokoh Dalam Fiki Dia banyak piknik Piknik kemana-mana Denger pendapat yang A Pendapat yang B Pemaparan A Pemaparan B Tapi kalau dalam Masalah Tawhid Dan syirik Tawhid Dan syirik itu Kita memang harus Kaku Nggak ada Ini akidah kita Namanya akidah Keyakinan Ya kan Nggak dilihat Nggak dira Gimana Namanya harus Yakin Sehingga Kalau dalam Masalah Tawhid Dan syirik Ini Sangat-sangat Sulit ditemukan Tema yang kita itu Harus piknik Ya Percaya Yakin atau enggak Ini iman antum Atau bukan Kalau iman antum Ya mudah Ini dia Iman dia Sehingga Ketika nanti Merupakan Sebuah Pegangan Bagi kita Bahwa Oh Kalau masalah Tawhid Syirik Ya kita sebagai orang awam Misalnya Kita sebagai orang awam Kita lihat Nah ini orang Kok Dalil-dalilnya Masalah Tawhid Syirik Kok ini banget Ya Apa Nggak nyambung Ayat yang kurang nyambung Terus juga Riwayat-riwayat Yang dibawain Itu bukan Riwayat-riwayat Dari kitab-kitab primer Ya kan Yang dibawain Riwayatnya Riwayat Apa Misalnya Kitab-kitab sekunder Bukan berarti kitabnya jelek Tapi memang di dalam literatur Islam Itu ada kitab primer Yang menjadikan Rujukan semua ulama Ada yang memang juga Menjadi Kitab sekunder Yang sebenarnya Tujuannya itu Cuma sebagai pendukung Ya kan Kalau misalnya kitab primer Ya misalnya Sohibu Khari Muslimah Ini primer nih Primer tuh Gitu Tapi kalau misalnya Udah Apa ya Misalnya Kayak kemarin Tarikh Bagdad Tobaqatul Hanabilah Kemudian Ya Mu'jam Ya kan Yang seperti ini Atau mungkin Misalnya Ya yang seperti itulah Antun tahu Jadi yang kayak begini Terus tiba-tiba dia Berhujjahkan Tauhid dan syirik Ya kan Kita pegang yang mukam Dan kita punya fitrah Bahwa Oh iya memang Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai satu-satunya Kemudian dia bawa Dalil yang terkait Tentang melegalkan Kesirikan Kita tinggal bilang Fahdarumah Ini aneh gak mau dengerin Berarti memang kayak Kaku dong Kayak gitu Ya emang iya Kalau masalah Tauhid dan syirik Ya bagaimana Ini merupakan Salah satu senjata kita Dalam menjaga Menjaga Tauhid Tauhid ini taruhan Hidup mati Beda sama misalnya Fikih Kalau misalnya Salah Salah apa Salah yang lain Mungkin masih Gampang urusannya Tapi kalau dalam Masalah Tauhid Masalah syirik Kita sama-sama tahu Bahwa Kan udah disebutkan Bahwa memberikan Dua faedah Yang pertama itu adalah Al-Farah Kita bergembira Bahwa kita Dijadikan ahlu Tauhid sama Allah Subhanahu wa ta'ala Dan yang kedua itu adalah Al-Khawf Al-Azim Bahwa kita juga takut Bahwa Tauhid ini Nanti hilang dari kita Di antaranya Yang bisa bikin hilang Itu adalah Kalau misalnya Sudah masuk syubhad Tentang melegalkan Kesirikan Dan kita justru Tidak menepisnya Tapi kita malah bilang Oh keren ini Wah Riwayatnya banyak Riwayatnya banyak Lah dalam Tauhid syirik Enggak Dalam Tauhid syirik Yang jadi pegangan Itu adalah Ayat-ayat Muhkam Di dalam Al-Quran Ayat-ayat yang memang Gamblang Di dalam Al-Quran Al-Quran sebagai Tibianan li kulisye Sebagai penjelas Segala sesuatu Masa iya Dalam menjelaskan Tauhid syirik Masih pakai Bahasa yang samar Pakai bahasa yang itu Sekian banyak ayat Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan kalimat Yang gamblang Lugas Orang kalau misalnya Man akolaha Punya akal Dia insya Allah Ngerti Lanjut ya Hai Nata 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 Insya Allah Kita lanjut Misal Contoh Apabila Misalnya Sebagian Mushrikin Bilang Ini ayat yang Tadi barusan Disebutkan Jadi yang pertama Ayat yang dibawain Ini Yang tadi Barusan dijelaskan Bahwa Wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada ketakutan Atas mereka Dan tidak ada Kesedihan Atas mereka Apa gitu Dalil tentang Masalah tawhidnya Apa Ya kan Rada kurang Nyambung Atau misalnya Ada musyrikin Juga bilang Bahwa syafa'ah itu Adalah hak Syafa'ah Emang hak Atau Bahwa Sesungguhnya Para nabi itu Memiliki Kedudukan Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Atau Dia menyebutkan Tentang Nabi Sallallahu Adaihi Wasallam Yang Tujuannya itu Adalah Melegalkan Kebatilannya Maksudnya Melegalkan Kebatilan Di sini Adalah Justru Dia pengen Bilang Oh iya Memang Kalau misalnya Ibadah Jangan Cuma Allah Subhanahu wa ta'ala Doang Tetapi Kalau Ibadah itu Bisa diserahkan Kepada Wali Bisa diserahkan Kepada Nabi Seperti itu Dan kamu Tidak Faham Orang Kalau misalnya Di ini Apa hubungannya Amatawahit 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 Dia Rada Rancu Apa Coba Hubungannya Kalau Tidak Tau Ya Udah Udah Tinggalin Aja Tinggalin Aja Maka Kalau Misalnya Kayak Begini Jawab Ini Ini Pakai Jawaban Global Mau Ditinggalin Juga Boleh Mau Dijawab Ini Jawabannya Pakai Global Jawaban Global Jawaban Yang Tidak Rinci Maka Jawab Inna Allah Ta'ala Zakar Lana Fi Kitab Annal Lathina Fi Qudub Him Zaiq Yatrukun Al Muhkam Wayat Tabi'una Al Mutashabih Jadi Kalau Misalnya Ada Orang Yang Bawa Ayat Ayat Yang Enggak Gamblang Masalah Tauhid Syirik Riwayat Riwayat Yang Misalnya Datang Dari Riwayat Yang Kitab Sekunder Maka Tinggal Kita Bilang Antum Bisa Langsung Tinggalin Langsung Tinggalin Atau Antum Juga Bisa Jawab Sebagai Mana Kata Penulis Rahimah Allah Ta'ala Ayat Ayat Primer Dikemanain Ayat Ayat Yang Mohkam Kok Gak Dipakai Kok Gak Dipakai Gitu 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 aja Loh Pak Kemana Iyakan Abuduwa Iyakan Astain Anda Tidak Faham Nih Ngomong Apa Yang Anda Tau Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bilang Kagak Boleh Syirik Gak Boleh Beribadalah Kepada Allah Semata Dan Jangan Berbuat Kesirikan Nah Disini Kata Paulus Rahimah Allah Dia Bilang Bahwa Allah Jawab Aja Bahwa Orang Orang Yang Di Hatinya Itu Ada Kesesatan Mereka Mereka Justru Meninggalkan Yang Muhkam Justru Mereka Malah Ngikut Atau Berdalilkan Ayat Ayat Yang Mutashabi Jadi Penulis Juga Ngingetin Dan Apa Yang Telah Aku Ingatkan Kepada Kalian Aku Sebutkan Kepada Kalian Bahwa Allah Sudah Bilang Tentang Keyakinan Mushrikin Dimana Keyakinan Mushrikin Itu Yang Di Rububiah Hanya Saja Kalau Cuma Yakin Dalam Rububiah Saja Wa Annahu Kafarahum Jadi Allah Langsung Mengkafirkan Mereka Padahal Mereka Beriman Dengan Aknya Allah Tetapi Hanya Terbatas Pada Rububiah Allah Kafarahum Bitaalluqihim Alal Malaikah Awil Anbiya Awliya Ma Qawlihim Haulai Shufa'una Indallah Jadi Ketika Dibilang Ayat-ayat yang Muhkam Kok Enggak Dipakai Sedangkan Di Al-Quran Itu Allah Sudah Ceritakan Kepada Kita Bahwa Orang Mushrikun Ketika Mereka Itu Mengakui Beriman Dengan Rububiah Allah Rububiah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapi Dalam Uluhiyah Uluhiyah Orang Mushrikin Itu Ya kan Masih ada Ibadah Kepada Malaikat Sebagaimana Kata Penulis Kemudian Kepada Nabi Kemudian Kepada Wali Dimana Malaikat Nabi Wali Itu Dipercaya Oleh Mushrikin Ha'ulai Shufa'a Una Indallah Sebagai Pemberi Syafa'at Pemberi Syafa'at Yang Kayak Begini Saja Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengkafirkan Mereka Jadi Jangan Bawa-bawa Lagi Masalah Syafa'at Masalah Keutamaan Para Walilah Ya kan Ini kita Lagi Mau Bahas Apa Kalau Memang Membahas Syafa'at 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 Tanpa Ada Perlegalan Kesirikan Ya silahkan Karena Memang Itu Merupakan Satu Bab Yang Harus Dipelajarin Atau Misalnya Kita Mempelajari Kemuliaan Wali Wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Silahkan Memang Wali Wali Allah Itu Memiliki Kemuliaan Kemuliaan Tetapi Kalau Misalnya Langsung Disambungin Syafa'at Nabi Kemudian Kemuliaannya Para Wali Kemudian Itu Dibilang Sebagai Sebagai Apa Pelegalan Atas Jangan Lagi Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semata Marilah Kita Berikan Ibadah Ibadah Kepada Mereka Sebagai Perantara Disiti Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Baru Yang Berbahaya Makanya Disini Kata Penis Rahim Allah Wa Ta'ala Wahada Amrun Muhkamun La Yakdiru Ahadun Ayyugayur Makna Jadi Ayat-ayat Yang Muhkam Ini Merupakan Ya Kayak Tadi Anda Udah Bilang Bahwa Susah Mau Ditakwil Takwil Atau Mau Dibawa Kemana Ya Susah Ya Udah Udah Jelas Banget Hanya Kepada Mulah Kepada Mulah Kami Beribadah Ini Kan Muhkam Ya Kan Mau Dibawa Kemana Pak Ya Kan Kalau Misalnya Ada Orang Yang Misalnya Mau Melegalkan Kesirikan Kita Tinggal Dibilang Hanya Kepada Mulah Kami Beribadah Al-Fatihah Kita Baca Mulu Ini Ayat Mau Dikemanain Kalau Misalnya Kita Harus Ada Ibadah Kepada Selain Allah Harus Ada Ibadah Kepada Wali Ibadah Kepada Wali Ibadah Kepada Malaikat Ibadah Kepada Siapa 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 Maka Yang Ini Mau Dibawa Kemana Disini Kan Jelas Allah Subhanahu Wata'ala Bilang Hanya Kepadamu Lah Kami Beribadah Apa Si Pak Yang Susah Kan Udah Jelas Hanya Kepadamu Lah Kami Beribadah Berarti Allah Subhanahu Wata'ala Cuma Mau Diibadahi Sendirian Gak Mau Ada Yang Lain Lain Gitu Walaupun Nanti Tulisannya Bu Rampo Mungkin Kurang Zoom Jadi Hanya Kepadamu Lah Kami Beribadah Ini Kan Ayat Ayat Yang Muhkam Sampai-sampai Kayata Penulis Rahim Allah Ta'ala Ayat-ayatnya Merupakan Mau diganti Pun Susah Kita Mau Ganti Mau Ngakalin Mau Ngerombak Ini Susah Ini Mau Dibawa Kemana Kalau Mau Dirubah Kepada Misalnya Kemakna Syirik Mau Dirubah Kemakna Kalau Mau Dirubah Kemakna Syirik Gimana Caranya Bingung Kita Sedangkan Kalau Misalnya Ayat-ayat Yang Mutashabihat Dalam Tauhid Dalam Syirik Jadi Ketika Misalnya Ala Inna Awliya Allah Sesungguhnya Wali-wali Allah Tidak Takut Maupun Tidak Bersedih Di dalam Konteks Tauhid Syirik Ini merupakan Ayat Mutashabih Misalnya Mau Dibawa Ke Kesirikan Bisa Misalnya Mau Dibawa Ke Kesirikan Bisa Contohnya Oh Karena Wali Allah Itu Mendapatkan Dudukan Dia Tidak Ada Takut Maupun Tidak Kesedihan Jadi Kalau Kita Misalnya Ibadahan Kepada Wali-wali Dulu Biar Lebih Bisa Dibawa Tapi Kalau Misalnya Hanya Kepadamulah Kami Beribadah Ini Mau Dibawa Kemana Ya Susah Hanya Kepadamulah Kami Beribadah Kira-kira Bisa Ditarik Kemana Yang Seperti Ini Merupakan Pegangan Pegangan Kita Bagi Orang Awam Dan Ini Merupakan Bentuk Jawaban Yang Mujmal Terus Kita Ini Masih Merupakan Jawaban Langsung Kita Bilang Ini Ayatnya Hubungannya Tauhid 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 Maaf Pak Saya Tidak Faham Kalau Misalnya Kamu Tidak Faham Iya Saya Tidak Faham Berarti Kamu Jahil Kamu Emang Dasar Kamu Tidak Berpengetahuan Berwawasan Islam Yang Luas Tidak 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 Kita Juga Harus Siap Siap Misalnya Dicelak Atau Misalnya Dibilang Kurang Wawasan Kurang Piknik Ini Masalah Tauhid Syirik Soalnya Jadi Kita Harus Tau Mana Yang Memang Kita Harus Legowo Bisa Piknik Bisa Dengar Sana Bisa Dengar Sini Ya Kan Tapi Kalau Dalam Masalah Tauhid Syirik Terus Udah Mulai Mengarah Melegalkan Kesirikan Nah Ini Udah Kita Cukup Langsung Bilang Pak Makasih Pak Tapi Saya Enggak Faham Apa Yang Bapak Bilang Kitab Saya Tau Ini Kitab Apaan Maaf Saya Pegang Yang Muhkam Saja Bagaimana Disini Kata Penulis Rahim Allah Anda Tenggak Faham Kalau Dalam Masalah Tauhid Syirik Tapi Ini Jelas Walaupun Kita Bilang Yaudah Saya Enggak Mau Apa Saya Enggak Mau Dengerin Kita Bilang Tapi Saya Yakin Bahwa Yang Namanya Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Enggak Mungkin Tanaqud Enggak Mungkin Kontradiktif Aukalaman Nabi Sallallahu Adai Wadai Wasallam La Yukarifu Kalam Allah Subhanahu Wata'ala Dan Sabda Nabi Sallallahu I Wadai Wasallam Juga Tidak Mungkin Menyelisihi Jawaban Yang Yang Global Jadi Kita Rinci Atau Kita Review Jawaban Yang Global Kalau Misalnya Udah Ada Sebagian Dari Orang-orang Yang Membela Atau Mendukung Kesyirikan Berdalilkan Al-Quran Atau Sabda Nabi Sallallahu Adai Wadai Wasallam Kita Tinggal Bilang Yang Pertama Ayat-ayat Muhkam Mau Dikemanain Ayat-ayat Muhkam Mau Dikemanain Pak Terus Ini Yang Bapak Bilang Dari Ayat-ayat Yang Mutashabihat Maupun Riwayat-riwayat Yang Dari Kitab-kitab Sekunder Anda Tidak Faham Tidak Tidak Faham Yang Anda Faham Itu Ayat-ayat Yang Muhkam Ini Anda Faham Terus Kamu Tidak Mau Mendengarkan Ini Riwayatnya Begini Ini Ayatnya Jelas Di Dalam Al-Quran Pak Yang Saya Faham Ini Ayat Yang Muhkam Dan Juga Yang Ketiga Saya Yakin Kalau Misalnya Yang Muhkam Itu Tidak Mungkin Bertentangan Bertentangan Dan Riwayat Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ya kan Riwayat Dari Nabi Sallallahu Ayat Yang Muhkam Jadi Kalau Misalnya Bapak Tetap Mau Melanjutkan Diskusi Sama Saya Yuk Kita Bahas Kenapa Bapak Coba Kita Pegang Ayat Ayat Yang Muhkam Saja Kalau Tetap Dia Mau Memaksain Yang Mutashabih Atau Yang Mutashabihat Maka Itulah Yang Disebutkan Al-Rasul Sallallahu Wadah Wasallam Sebagai Ahlu Zayyug Fah Dar Hum Langsung Tinggal Maaf Ya Pak Pegang Yang Muka Minta Maaf Sekian Dan Terima Kasi Oke Begitu Nah Ini Merupakan Jawaban Jawaban Yang Mujmal Yang Dibawakan Oleh Syih Rahimahullahu Ta'ala Selanjutnya Kata Penulis Rahimahullahu Ta'ala Wahada Jawabun Jayyidun Sadeedun Walakin La Yafhamuhu İlla Man Waffaqahu Allah Ta'ala Wala Tastahwin Fa Innahu Kama Kala Ta'ala Wama Yulak Kaha Illya Alladhin Sabaru Wama Yulak Kaha Illya Duh Had Azim Jadi Kata Penulis Rahimahullahu Ta'ala Jawaban Yang Seperti Ini Pegangan Ayat Ayat Yang Muhkam Yang Anafaham Itu Yang Muhkam Yang Muhkam Itu Enggak Mungkin Bertentangan Dengan Ayat Yang Lain Riwayat Nabi Sallallahu Adewana Aliyah Sallam Enggak Mungkin Bertentangan Dengan Ayat Yang Muhkam Maka Ini Merupakan Jawabun Jayyidun Jawaban 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 Jayyidun Sadiidun Jawaban Yang Bagus Lurus Lakin La Yafhamuhu Illya Man Wafak Allah Tetapi Yang Seperti Ini Tidak Difahami Kecuali Oleh Orang Orang Yang Diberi Taufik Oleh Allah Dan Jangan Dianggap Enteng Karena Kadang-kadang Ada Orang Yang Yang Kalau Misalnya Kita Jawabnya Begini Berarti Nanti Itu Akan Dianggap Enteng Ya Jawabannya Begitu Gak Ada Dalilnya Dalilnya Cuma Ayat-ayat Yang Sederhana Memang Kenapa Pendalilan Itu Tidak Harus Selamanya Dengan Yang Canggih Yang Jelimet Kita Pegang Yang Sederhana Kenapa Permasalahan Tauhid Permasalahan Syirik Ini Merupakan Permasalahan Yang Paling Sederhana Di Dalam Al-Quran Yang Paling Jelas Di Dalam Al-Quran Lalu Kenapa Harus Kita Bawa Yang Ribet Jadi Kalau Misalnya Di Apa-apain Kita Sudah Santai Ini Jawaban Saya Memiliki Bekal Senjata Dalam Menangkis Serangan Serangan Supaya Tauhid Itu Terjaga Kalau Misalnya Dibilang Kita Tidak Canggih Ya Udah Yang Penting Dari Diri Kita Jangan Sampai Kita Terpengaruh Bahwa Jawaban Kita Kurang Canggih Apa Segala Macem Justru Ini Jawaban Yang Jawaban Yang Baik Kemudian Lurus Sebagaimana Kata Allah Yang Mengerti Yang Ini Seperti Ini Adalah Orang-orang Yang Sabar Dan Orang-orang Yang Diberikan Bagian Yang Besar Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Qala Rahimah Allah Dikit Lagi Tadi Mulainya Telat Qala Musanif Rahimah Allah Wa Ammal Jawab Mufassal Adapun Jawaban Yang Rinci Fa Inna A'da Allah Lahum I'tiradat I'tiradat Ketirah Ala Dini Rusul Yasuddu Nabi Han Nas An Adapun Misalnya Jawaban Yang Mau Rinci Nah Kalau Jawaban Yang Rinci Ini Memang Rada Apa Namanya Gak Sesederhana Jawaban Yang Global Tadi Jadi Mereka Nanti Akan Membawakan Riwayat Akan Membawakan Ayat Ayat Dengan Taktiran Taktirannya Dan Mereka Memiliki Yang Demikian Ketirah Banyak Ala Dini Rusul Tentang Agama Agamanya Para Rasul Yasuddu Nabihan Nas An Yang Mena Dia Menghalang Halangi Manusia Dari Jalan Jalan Attawheed Minha Qawluhum Nahlu La Nushriku Billahi Shai'a Bal Nashhadu Annahu La Yakhluku Wala Yerzuku Wala Yuhi Wala Yumit Wala Yudabbir Al-amar Wala Yanfa Wala Yadur Illallahu Wahdah La Shariqalah Wa Anna Muhammad Sallallahu Wa Sallam La Yemliku Linafsihi Naf'an Wala Dharan Fadlan An Abdil Qadir Aw Ghairihi Walakin Ana Mudnibun Wassalihuna Lahum Jahun Indallah Wa Atlubu Minallahi Bihim Mungi Merupakan Contoh Kasus Yang Dibawakan Oleh Oleh Mereka Jadi Dia akan Bilang Bihim Naf'an Naf'an Bihim Naf'an Terima kasih. Tolong nanti Anda dikasih tahu ya solusinya apa dan segala macamnya. Kita masuk kepada permasalahan yang rinci. Permasalahan yang rinci, min ha qauluhum diantaranya itu adalah bagaimana perkataan orang musyrik, yaitu perkataan mereka, itu dia bilang, Nah nula nusyrik. Memang inilah ucapannya, orang kita nggak syirik kok. Kita nggak syirik. Bagaimana kata Allah SWT diantara jawaban atau ayat yang Allah SWT sebutkan, itu di dalam Al-Quran, Bahwa dalil orang-orang musyrik nanti ketika dihukum atau diadab oleh Allah SWT, Wallahi demi Allah kami bukan orang musyrik, tidak melakukan syirikan. Kami tidak berbuat kesyirikan. Ini merupakan alasan mereka ada di dalam Al-Quran. Demi Allah ya Rabb, kami nggak syirik. Nggak, kami nggak syirik. Di sini dibawa oleh Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Min ha qauluhum nahluna lanushirikubillahi syai'an. Kami nggak berbuat syirik. Bal nasyad. Kami nggak berbuat syirik. Bahkan kami bersaksi. Kami bersaksi. Apa yang kami bersaksi? Bahwa la yakhluk. Bahwa Allah SWT tidak ada pencipta. Yang menciptakan. Tidak ada yang menciptakan. La yakhluk. Wa la yakhluk. Memberikan rizki. Wa la yuhhi. Menghidupkan. Mematikan. Ya kan? Mematikan. Wa la yumit wa la yudabbirul amr. Mengurus alam semesta. Mengurus alam semesta. Wa la yanfa'u wa la yadur. Tidak bisa memberikan manfaat. Kemudian tidak bisa juga memberikan manfaat. Kecuali Allah. Kecuali Allah. Kecuali Allah. Wahdah la syarikalah. Yang seperti ini. Tuma Allah SWT. Wahdah satu-satunya. La syarikalah. Tanpa ada sekutu baginya. Tanpa ada sekutu. Baginya. Wa anna muhammadan sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. La yamliku li nafsihi naf'an wa la dhar'an. Dan yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kecuali pun sallallahu alaihi wa sallam. Itu tidak mampu. Memberikan dirinya manfaat. Ataupun madharat. Tidak mampu mengurus alam. Menghidupkan. Mematikan. Menciptakan. Memberikan riski. Karena ini semua haknya Allah. Subhanahu. Subhanahu wa ta'ala. Fadlan an abdil qadir. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saja. Kami tidak meyakini. Memiliki hak rububiah. Apalagi abdil qadir. Maksudnya abdil qadir jailani. Ya kalau Nabi Muhammad saja tidak punya hak rububiah. Apalagi syekh abdil qadir jailani. Lebih tidak punya lagi hak rububiah. Nah ini jawaban dari si musyrik ini. Enggak. Kita tidak syirik kok. Kita tidak syirik. Justru kami bersaksi. Bahwa yang hak rububiah seperti ini. Cuma Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Jangankan abdil qadir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sekalipun. Yang kalau hak rububiah. Tidak memiliki. Tidak memiliki andil disitu. Walakin anamudnib. Jadi setelah dia kasih muqaddimah. Dia kemudian bilang. Tapi kan kita ini pendosa. Tapi ini kita ini pendosa. Banyak dosa. Dan orang-orang soleh. Dan orang-orang soleh. Was salihun lahum jahun inda Allah. Ini memiliki kedudukan. Kedudukan di sisi Allah. Di sisi Allah. Dan saya mintanya pun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi lewat perantaranya orang-orang soleh. Lewat peribadahan kepada orang-orang soleh. Lalu kesyirikannya dimana? Salahnya dimana? Sayang rububiahnya itu. Jangankan Abdul Qadir. Nabi Muhammad s.a.w. Sekalipun kami tidak meyakini. Memiliki andil rububiah. Tapi kita ini pendosa. Kalau misalnya minta langsung sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan banyak dosanya. Gimana mau dikabulin? Makanya kita minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi lewat perantara peribadahan kepada orang-orang. Orang-orang soleh. Fajawib hu bima taqaddam. Maka yang seperti ini kita bisa jawab. Ini udah jelimet kan? Kalau udah jelimet. Apa? 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 Aneh kagak faham. Kita ngomong yang muhkam aja yuk. Kita ngomong yang muhkam aja deh. Ayat-ayat yang jelas. Ayat-ayat yang jelas. Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala itu dekat. Allah subhanahu wa ta'ala itu sami'ud-du'a. Ghafur rohim. Apa urusannya sama pendosa? Emang kenapa Allah subhanahu wa ta'ala gak Ghafur rohim? Kan begitu. Yang kayak gini orang awam itu faham. Allah kan Ghafur rohim. Justru kalau misalnya kita mau minta sama Allah subhanahu wa ta'ala untuk dihapus dosanya. Ya Allah subhanahu wa ta'ala itu justru senang. Dengan hal tersebut. Nah ini bisa dijawab dengan jawaban yang global-global tadi. Adapun misalnya yang selanjutnya. Insya Allah kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan dari sini kita bisa kebayang bahwa karena memang kita sudah dibekali dengan basic-basic. Ya kan sebenarnya kita dari mukaddimah kitab sampai sekarang kita dibilang itu merupakan pembekalan atau pemondasian. Jadi kalau ya seandainya yang kayak begini kan ya Alhamdulillah anak-anak rasa kita semua bisa menjawab syubhat yang baru saja disebutkan atau dibawakan oleh penulis. Tapi kita juga harus kasih tahu kepada orang-orang awam, orang-orang sekitar kita bahwa tanpa mukaddimah yang panjang sekalipun hendaklah kita bekali mereka dengan ilmu yang bisa menjaga tawhid mereka. Dan yang paling gampangnya itu adalah Pak kita pegang sama ayat-ayat yang muhkam aja deh. Masalah tawhid syirik yang jelas-jelas aja. Ini kalau misalnya pendosa ini segala macam ada perantara segalanya. Ini aneh gak nyambung. Aneh gak nyambung. Kita pakai yang jelas aja. Dibawain semuanya ayat-ayat yang memang jenisnya muhkam dan rata-rata orang awam insya Allah mengetahui hal tersebut yang seperti ini lebih mudah bagi mereka. Dan kalau misalnya kita juga pengen diskusi yang pendek kita diskusi pakai yang jawaban yang global seperti ini. Ada pun jawaban yang rinci nanti insya Allah bisa dilihat. Kita juga baca. Kita bisa lihat bagaimana nanti penulis rahimahullah ta'ala itu memberikan step-step, memberikan langkah-langkah dalam memutus ujjahnya mereka dengan jawaban yang rinci pula. Apabila ada yang ingin ditanyakan mungkin lima atau sepuluh menit. Bismillah. Assalamualaikum. Anda pernah dengar bahwa ada ulamah nabilah yang membolehkan tawassul dengan jah nabi sallallahu a'ala'ala'ala. Apakah ini benar? Permasalahan tawasul dengan jah berbeda dengan apa yang kita bahas. Jadi yang kita bahas itu adalah tawasul dengan peribadahan pada selain Allah SWT. Jadi harus dibedakan. Ini merupakan permasalahan yang urgent untuk kita bedakan. Jadi ada pertama tawasul dengan jah ada juga tawasul dengan ibadah. Kalau tawasul dengan ibadah jadi misalnya kita sifulan, pendosa ini. Pendosa ketika dia mau ke Allah SWT dia harus memberikan ibadah kepada selain Allah SWT. Dia harus memberikan ibadah kepada selain Allah SWT. Misalnya dengan memberikan sembelihan. memberikan sembelihan kekuburan. Supaya apa? Supaya bisa untuk mendekatkan kami kepada Allah SWT sedekat-dekatnya. Jadi kalau ketika ada ibadahnya inilah dia kesyirikan akbar yang menjadikan pelakunya itu keluar dari Islam. Ini tawasul dengan adanya peribadahan selain Allah SWT. Yang ditanyakan ini adalah tawasul dengan jah. Tawasul dengan jah itu adalah maksudnya dengan kedudukan. Dengan kedudukan. Jadi tanpa ada peribadahan. Tanpa ada peribadahan. Jadi contohnya misalnya kita mau minta doa sama Allah SWT. kita ada misalnya kita minta sama Allah SWT tapi kita sebutin kedudukan orang solehnya. Yang paling seringnya itu adalah dan ini kita tahu Ini tawasul biljah. Jadi ya Allah bilmustafa. Dengan kedudukan Nabi SAW ini merupakan tawasul biljah. Tidak ada peribadahannya. Tidak ada peribadahannya. Ini gambarannya. Maka yang tawasul biljah ini merupakan memang ada perdebatan. Memang ada perdebatan bahkan di kalangan Hana bila sekalipun ada yang bilang membolehkan. Ada yang bilang ini merupakan bentuknya syirik aslar. Jadi memang ada perdebatan di situ antara yang membolehkan dengan yang tidak. Tapi yang tidak membolehkan sekalipun tidak memusyirikan orang yang membolehkan. Kenapa? Karena memang tidak ada peribadahannya. Mau minta jah lewat jahnya Nabi SAW atau lewat kemuliaan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Selama tidak ada peribadahan kepada selain Allah SWT ya berarti belum syirik akbar. Belum syirik akbar dan permasalahan tawasul biljah memang apa namanya di perdebatkan di tengah-tengah tengah-tengah ulama. Ada yang bilang boleh. Ada yang bilang ini merupakan apa namanya bagian dari bid'ah atau syirik aslar. Wallahu'adam bismillah. Kalau syubat yang suka dibawakan orang Indonesia wali ini hidup di kubur ini bisa dibantah dengan jawaban global juga kah? Nah, bisa dijawab dengan jawaban-jawaban global. Gimana ente bilang ini hidup? Jelas-jelas nafasnya udah nggak ada. Ya kan? Maksudnya hidup di situ kan adalah hidup yang gue loh hakiki gitu. Bukan hidup sebenarnya. Sama kayak ada orang misalnya dia lagi dia hidup gitu tapi bilang aduh kayak orang mati gue. Nah, itu kan matinya itu mati yang bukan hakiki. Sehingga yang dimaksud di dalam ayat itu adalah bukan hidup dalam artian sebenarnya karena nggak gerak. Gitu kan? Ya kalau misalnya hidup harusnya dia gerak gitu. Sehingga kalau dari sini kalau orang awam bilang ah ente bilang hidup coba mana tafsirnya deh. Kalau ente nggak hafal tafsirnya nggak deh. Anda pegang yang muhkam aja. Ya begitu jawabannya. Barakawal Fik. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sewaktu hutbah Jumat Anda mendengar khotib mengatakan bahwa tidaklah ada penciptakan kalau Nabi SAW tidak diciptakan. Yang Anda tanyakan apa hukum ucapan yang seperti ini. Tidaklah ada penciptaan kalau Nabi SAW. Allah alam ishaf. Ustaz bisa dijelaskan sedikit tentang Syubhat Nur Muhammad karena khotib di tempat Anda berulang karimah baratkan Jazakumullah Anda nggak tahu apa itu Syubhat Nur Muhammad Barakawal Fik. Allah alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya terkadang sholat di masjid di saat perjalanan. Setelah selesai sholat imam tersebut memimpin doa-doa yang dimana diselipi doa untuk syih-syih tertentu. Apakah ini bagian dari kesyirikan? Bukan kesyirikan sama sekali dan ini masalah fikir apakah transfer pahala dari bacaan Al-Quran kepada orang-orang mati itu bisa dan menurut Madhah Khambali yang seperti ini bisa dan sehingga ini nggak perlu diingkari. Nggak perlu diingkari kalau nggak setuju ya silahkan. Karena memang ini merupakan khilafiyah kalau memang antum nggak setuju silahkan. Tetapi kalau misalnya diingkari nggak perlu apalagi sampai mengindahkan ini dari kesyirikan ini merupakan kesalahan akhibaratullah fikum. Jadi yang mereka baca itu adalah Al-Hadihiniyah wadakuliniyatin sarihah Al-Fatiha ini maksudnya ada yang supaya Al-Fatiha-nya itu ngabulin doa atau misalnya transfer pahala kepada siapa? Kepada Syekh Fulan kepada Habib Fulan kepada Kiai Fulan Al-Fatiha supaya ayat Al-Fatiha-nya itu maksudnya kita kita kasih pahalanya ke mereka dan ini nggak masalah InsyaAllah. Walau'ala Ustaz tentang pendosa yang merasa tidak layak untuk berdoa langsung ke Allah Terdengar seperti cara berpikirnya orang Kristen sehingga mereka beribadah kepada Nabi Isa benar yang kayak begini Alhamdulillah orang awam selama fitrahnya itu lurus MasyaAllah selama fitrahnya itu lurus pasti dia langsung ah ah rayanya nggak gitu deh jadi fitrah itu main dulu dia setelah fitrah masuk misalnya dia bawa dalil orang awam pegangnya dalil yang muhkam ah benar nggak tahu deh kalau yang antum bawa nih yang Anda denger sih cuma syirik nggak boleh ibadah cuma buat Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala yang kayak begitu jadi apa yang antum sebutkan Muhammad berzakatan ini merupakan benar baratallah fiqh wallahu'ala misaf kita cukupkan sampai sini hadha wassalamu'ala nabina Muhammadin wa'ala'arihi wa sahbihi wassalam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum salam wabarakatuh wabarakatuh terima kasih selamat menikmati